Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini sekedar menyampaikan beberapa problem di dalam kehidupan para petinggi agama yang tidak patut dicontoh dan munafik bermula dari bertekayan tentang perselingkuhan seorang pendeta dengan seorang janda Henry Tan berhasil menjadi perbincangan di kalangan Kristiani bermula mereaksi video salah seorang yang mengaku pendeta bernama SI yang sedang membicarakan tentang seorang janda sebagai seorang selingkuhan dari seorang yang dikatakan pendeta bernama JP Henry Tan menyebut dengan gereja rok mini Bebasnya cara mengenakan busana di dalam gereja akhirnya banyak orang khususnya wanita yang berlomba-lomba memakai busana yang bebas dan semenarik mungkin bisa saja dengan mengenakan yang sangat minim busana tersebut namun demikian bisa juga para pemimpin gereja sengaja membiarkan penampilan pakaian ini untuk tujuan agar banyak jemaat yang lain tertarik untuk mendatangi gereja terutama kaum laki-laki bahkan bisa saja wanita memakai pakaian yang seksi seperti rok mini untuk menggait lawan jenis dan wanita ini juga banyak yang berstatus janda Sejak dahulu ada problem seperti ini janda banyak yang menjadikan objek pelecehan orang yang tidak bertanggung jawab bahkan bisa juga dilakukan oleh petinggi-petinggi agama ini sangat merugikan baik pada janda tersebut maupun jika akhirnya mempunyai anak karena perbuatannya Keterbatasan atau keterpaksaan karena adanya sesuatu perikatan yang kuat sehingga tidak memungkinkan untuk menikahi janda-janda tersebut yang disebabkan sudah mempunyai pasangan akhirnya akan menyusahkan semuanya Sebenarnya kasus tersebut sebagai suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang sah dan manusiawi yaitu menjadikan istri kedua atau berpoligami Ini jauh lebih bermartabat daripada melakukan perzinaan, perselingkuhan dan juga bagaimana untuk menyesahkan status perkawinan dan status anaknya jika telah mempunyai keturunan Islam memperbolehkan poligami tentu dengan syarat yang ketat Islam memperbolehkan bukan mewajibkan poligami untuk mencari solusi permasalahan seperti ini Pendeta Henry Tan sangat berkompeten untuk menceritakan kehidupan di dalam kepemimpinan suatu gereja atau suatu senior bekerja karena dia sering terlibat di dalam komunitas tersebut Dan dia mengatakan bahwa ada janda atau mungkin juga belum janda yang saat ini menjadi bintang yang sangat diminati oleh beberapa petinggi agama Kita sebut saja namanya Sob Katul Menurut Henry Tan saat ini menjadi trending topik dalam pembicaraan di kalangan mereka Murtadin itu, Murtadin Sob Katul Itu di dalam tayangan-tayangan itu Halo sayang, ngomongnya gitu loh Pendeta-pendeta itu halo sayang Yang lain juga gitu, halo sayang Apa kabar itu di forum YUM Pendeta ngomong sama, sama itu halo sayang, halo sayang gitu Jadi waktu itu setahu saya entah janda entah bukan ya Yang jadi trending topik adalah Sob Katul Saya ketemu dengan Dengan Sefuden Ibrahim itu kan di Di Kalibata City ya waktu itu ya Itu juga sudah ngobrolin soal itu juga Salah satunya ngobrolin soal itu juga Soal Sob Katul ya Tadinya saya mau ajak Sefuden Ibrahim untuk jadi narasumber dalam debat Kita sudah mateng waktu itu ya Sudah sewa room, sewa convention-nya, hall-nya Sudah sewa kamarnya Berapa, enam kamar ya Ya Tapi terus peraturan Covid waktu itu Melarang ya Perjalanan harus pakai apa dulu lah Namanya saya papa nggak bisa Pihak hotel juga nggak mengizinkan pak Jadi harus itu dan Maksimal cuma 10 orang Yang nggak berani 30 Akhirnya acara itu kita batalkan Padahal saya mau jadikan Sefuden Ibrahim sebagai narasumber waktu itu Itu pun sudah ngomongin tentang Sob Katul Sudah sejarah Memang sinode ini ya Sinode tempat Sefuden Ibrahim ini bernaung Ini memang sarang rock mini pak Ya Para penyanyi Worship leader maupun Singer ya Itu memang kebanyakan pakai rock mini Kalau rock mini kan kelihatan selangnya pak Sebenarnya jika kita telusuri permasalahan ini Bermula dari cara berpakaian yang semakin membuka aurat Inilah yang akan ditekankan oleh pendeta Hedritan Yang akhirnya menyebut dengan kerja rock mini Dalam alkitab sendiri sebenarnya wanita Dalam berpakaian disuruh menutup lebih banyak anggota tubuh termasuk kepala Kalau kepala saja harus ditutupi apalagi bagian yang sensitif Tentu saja rock mini ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang Dari praktek berpakaian yang benar 1 Korintus 11 Ayat 5 Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung Menggina kepalanya Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya Sebab jika perempuan tidak mau menudung kepalanya Maka haruslah ia juga menggunting rambutnya Tetapi jika bagi perempuan adalah pengginaan Bahwa rambutnya digunting atau dicukur Maka haruslah ia menudungi kepalanya Korintus 11 ayat 13 Pertimbangkanlah sendiri Patutkah perempuan berdoa kepada Allah Dengan kepala yang tidak menudung? Maksudnya sudah lah Laki-laki pasti tahu Terus pembicaraan diantara para pendeta itu juga kayak gitu Itu tadi yang di belakang itu siapa itu? Saudara-saudara Saya ingin mengingatkan bahwa Di sinode seperti ini Di Nasrani seperti ini Filipi 3 Ayat 19 Kesudahan mereka adalah kebinasaan Ini akan binasa ini orang-orang kayak gini pak Gereja kayak gini itu gereja menuju binasa pak Terus Tuhan mereka adalah perut mereka Coba bayangin pak Yang dijadikan Tuhan itu perutnya Kemudian Aib itu dijadikan kemuliaan Kemuliaan mereka itu aib Dia itu demen pak cerita pak Aku tadi nggudain itu lho Singer tuh Yang itu tuh yang pakai Rok mini merah Pendeta sama pendeta tuh ceritanya kayak gitu pak Aib itu jadi kemuliaan mereka bangga Cerita aib itu bangga Kemudian Pikiran mereka Hal-hal duniawi pak Nilep duit Persepuluhan Buah sulung Ini pak ya Makanya gereja ini banyak peminatnya pak Gereja-gereja yang Sinodenya Sefurin Ibrahim ini pak Kalau saya menyebutnya sebagai Nasrani Sestat Matius 5 ayat 28 Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan setah Menginginkannya Sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya Itulah mengapa wanita disuruh menutup aurat Dan dalam Islam laki-laki disuruh menjaga pandangannya Terhadap wanita Demikian video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh